Halo guys, hari ini Dinda pulang, Opungnya udah pulang Kakak Tosnya sepi Adini pulang, udah-udah Udah Sini lah genaka, masih genaka? Anakku, sini kah? Anak ke kan anakku? Sedih rasa karo ini pulang cucunya Sedih karo lagi Ya, hati-hati dah Ini ya teh dodo tadi nggak sempat minumnya, tengok Gimana perasan bang? Adek nggak sempat minum? 5 kali mau minum dia, itu aja lah Merepet pak muda Kalau tiba dulu sakitnya si Lara mulai menikah sampai sekarang Nggak pernah dikunjungi, nggak pernah ditengok Mau di hutan sama pak muda kerja pun nggak pernah ditengok Sekarang tiba sakit Minum pun nggak sempat lagi pagi ini, belum sarapan dia Merepet pak muda Kalau dulu menderita di hutan meleherikan Lara Apapun semua nggak pernah datang bapak mertuanya sampai sekarang Inilah baru semalam kemarin karena udah sakit itu kan udah parah Barulah jemputlah cucu katanya, cemana lah Sabar pak Udah, sabar Tunggulah bentar gitu Minum dulu, sibuk terus teleponnya Ayo, ayo cepat Nggak pernah rumah lama terus rumah bapak Menda sama bapak Menda Kata bibiknya itu Mulai menikah Sampai sekarang karena sakit ini Belum pernah bapak Menda sama bapak Mertuanya Nengoknya kemana-mana Semoga hari ini Semoga hari ini kita ada keadaan sehat dan rezeki yang lima Amin Bapak Tidak ini sudah hentong Bapak berdoa kami dengan si Lara Puda sehat sudah pulang ke rumah Jadi kita sudah Lara Puda pulang Adik saya pun sudah oke kembali bekerja Terima kasih buat doanya ya Sebenarnya disini Bi Udah Mau masak tahu Bi Udah hari ini enggak seru bertik Karena kerepotan Kerepotan tadi semuanya di rumah Banyak yang mau dibincang-bincangkan Jadi Sama si Dodo sama si Lara tadi Bi Udah pun sempat sepanin juga tadi ya Karena gimana Karena sebelum ini Banyak banyak Tidak ada yang peduli dengan mereka Cuman bibit saya yang mau pinta Cuman itu keluarga dari pihak perempuan Jujur Ini Tak apa saya memang Tak apa saya memang cerita seperti ini Karena tadi saya pulang bersih Amin Sambil emosi tadi Sambil ya Jadi tak apalah Oke kita abaikan Kita mau masak tahu Karena gimana pun perjataan adik saya Itu tetap menyukur Apa semua Mulai dari bersalin Mulai dari bersalin Mulai dari bersalin adik saya itu Yudik saya yang sebenarnya menang Sebetulnya Dengan Empat tengah saya gitu Jadi Tidak memang kesal ya Tadi tiba-tiba Apa sih salahnya Kalau disini pun adik saya itu Dengan si Dinda Tidak ada yang saya rugikan begitu Cuman saya dengan cara perlakuan ngomong dari saudaranya itu Saya enggak agak kesal juga gitu Ngapain lama-lama di rumah mamak Menda Tuh kalau disini pun mereka kan Dari semalam kan si Anaknya kan enggak boleh dibawa ke rumah sakit Apalagi di rumah sakit sini Kalau masih kecil seperti itu Tidak bisa dibawa ke rumah sakit Tidak bisa Memang itu tegas dari sapamnya Sekruti penjaganya Bu Anak kecil enggak boleh dibawa Dia fisiknya masih lemah Nanti gampang banyak penyakit-penyakit Memang gitu Dimana-mana di rumah sakit Aturan seperti ada Makanya itu dari semalam itu Adik saya Kalau Kami yang menjaga dengan Kak Wati Gitu Jadi Kenapa lama-lama disana Tuh Kalau memang dia semalam itu Mau jaga anak si Adik saya kenapa Coba Ini enggak ada yang perlu ikan anak adik saya Bahkan saya yang jaga sini sama Kak Wati Alah kalau ngomong gitu Ngapain lama-lama rumah Mamak Menda katanya Lama-lama disini Kenapa dia kan Kita jaga anak dia Kita bantu dia Ada sih Kadangnya Enggak mikir ya Sebab dia ngomong itu sesuka dia Sesuka Yang geramnya saya itu Sebab dia datanglah itu kan Saudara dari bapaknya itu si dodo Jumpenya saya Tanya apa kerjaan dia tuh Ketanya Kaya ke ladang lah Sama Pak udah mecah kayu kan Dulu masa ini Mungkin yang penonton-penonton dia udah Yang lama udah taulah video kami Yang di hutan itu Tukang masak dengan nasi lara Tau Udah nampak lah ya Jadi katanya kayak gini Ngapa dibawa ke hutan kerja Katanya bibiknya itu kan Ngapa katanya Itu semalam itu kan Ada kerjaan di Kerinci Ada kerjaan bawa supir Supir truk Besar gajinya ini Bawa ke hutan Kapan meningkatnya Katanya Kok disayang sama saya Gitu Ya buktinya sampai sekarang Gak dibawanya Itu Ada ibar itu untuk Jadi supir ke kerinci Itu kan Jangan Kesalah saya sahabat benda Disalahkan saya Terus Gimana kayak gitu ya Jangan disalahkan orang lah Itu Kita niat bantu malah saya pula disalahkan ya Ini Yang dibantu dia Ya Kami semampu kami Membantu ya Kalau ada kerjaan Ya kita tunjukkan Biar sama-sama bekerja Kita kan Gak orang kaya kan Saya bukan orang kaya Jadi apa yang suami saya tahu kerjaan Ajak Biar kerja sama-sama Saya bukan milioner Jadi Ya kerja bertani Kita ajak bertani Ya sama-sama Nampak Dia pun gak masalah Memang kenyataan seperti ini Ceritanya begini kan Gimana lah Mau sukses itu semua Kalau kerjanya pun ngupah-ngupah Kerjanya pun bertani-bertani Gitu katanya Kalau Heran aku Ya mau saya mau kayak mananya Beginilah Saya begini pun bersyukur sampai Bersyukur sekali Yang penting saya sehat Dia beri kesehatan Ya anak-anak sekolah Gitu sampai tidak Udah bersyukur saya Mau apapun kata orang kerjaan saya Mau kerjaan serup bertik Di panang-panang rendah Tentang masalah Yang penting anak saya sekolah Yang penting anak-anak Lanjut sekolah Semangat mereka sekolah Saya sehat Tidak masalah Gitu Daripada mencuri Oke Itu udah siap bikin bumbunya Ini gak pedas-pedas sekali lah Kalau masak tahu Karena gak sedap kalau pedas Kalau masak tahu ini Kalau terlalu pedas Jadi gak sedap Pak Udah pun Pak Udah itu jarang loh Sama orang kesal Tapi kali ini Tadi memang kesal kali Pak Udah itu Sempat adik saya Adik Ipar gak sempat minum lagi Dibentok 3 2 1 Gapalah 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 Disitu Padahal disini pun adik saya Nitipkan anaknya Kamu Saya mengurus anaknya Dengan Kak Wadi Eris kemarin Nyayunkan Karena anak adik saya Gak bisa ke rumah sakit Cobalah ngomong itu Kak Mbak Mbak Gapalah 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi mulut kita ini gak bisa kita, mulut kita aja kita inginkan kan. Udah tidak, tapi kalau ada abang ipar saya pakai penyedap rasa. Masukkan serai. Tahunya gak dipotong, gini aja sebenernya. Nanti saya mau ngambil uang betik saya karena mau ke pasar nanti. Sebab udah apapun udah habis, ikan teri udah habis, nanti ke pasar malam-malam. Kalau pasar malam di sini dia agak murah ikan-ikan teri, ikan-ikan kan. Kalau siang gini gak, gak palah murah tapi udah mahal-mahal masih kan. Kalau di pasar malamnya nanti, agak adalah 15 menit naik kereta dari rumah kita. Di dekat rumah kita ini kan pasar induknya. Saya minum lagi manis adik ipar, gak jari tadi diminumnya. Sayang kan buah jir, buah jir salam. Udah masak, sahabat Wida. Ini sayur kita untuk siang. Oke, sudah siap masakan siang. Biar makan ini udah lanjut ke rasa pertama. Abang ini membuat udah kerangka-kerangka pelapon. Dan merelif itu yang ada bolong-bolong udah ditempel-tempeli semua semen-semen. Itu pun udah ditempeli semua ya. Oke, seperti ini perkembangannya sampai siang ini. Ini namanya cincin ribu-ribu ya. Ikan-ikan, ikan kecil-kecil-kecil. Ini akan menukur pajero kita. Bang Milala bilang, tunggulah nanti sumber dana kita dari Jepang. Biar kita beli mobil baru lah. Amin. Itu yang bisa diharapkan beli mobil baru ini. Amin. Mudah-mudahan aja. Siap-siap, ada gumbur, lantar urusannya semua.